Intro Saat tim Daimon TV berkunjung di kediaman Nurani Ritonga pada 13 Oktober 2018, tampak dinding terbuat dari bahan bekas seperti kayu. Bukan itu saja, ventilasi jendela pun tidak dimilikinya. Sementara kamar mandi dan WC terbuat dari kayu bekas, pintu WC menggunakan terpal bekas. Nurani Ritonga, salah satu warga Tanjung Pinang, yang belum menikmati bantuan dari program pemerintah setempat, yaitu pemerintah kota Tanjung Pinang. Nurani Ritonga, warga Jalan Raya Senggarang, km 14, mengatakan bantuan bedah rumah belum pernah didapat selama ini. Apakah kakak sudah ada bantuan dari pemerintah? Belum pernah, Pak. Belum pernah ya? Belum. Di sini sudah berapa lama, Kak? Belum ada satu tahun sih, Pak. Cuma karena enggak sanggup bayar kontratan lagi, kami terpaksa tinggal di sini, Pak. Buat pemerintah kota Tanjung Pinang gimana, Kak? Untuk bantuan bedah rumah gimana, Pak? Selama ini pernah enggak dikosonisasi? Untuk bedah rumah kan belum pernah dapat, Pak. Belum pernah rumah ya. Harapannya, Kak? Harapan kami sih, pada pemerintah Tanjung Pinang, haraplah kami dibantu untuk bedah rumah sekarang ini, Pak. Nurani Ritonga menambahkan, ia berharap kepada Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota Tanjung Pinang, agar rumahnya mendapatkan program bantuan bedah rumah. Dari Tanjung Pinang ke Pulauan Riau, Muhammad Holul melaporkan.